Saya tanya, pintu surga ada tujuh atau ada enam? Berapa pintu surga? 67? Oh, itu lah apa? Orang berjilmu gak ketipu Oleh pertanyaan, pilihannya 67 gak ada yang benar? Jawab, 8 yang benar ya Sudah dibahas kemarin sore Bagi yang mendengar, pasti tahu Yang tidak mendengar bingung Dan kebanyakan bingung Ada delapan, mungkin terakhir Harus anak delapan, tapi kenapa usaha Cuma pilihannya enam dan tujuh Jangan tertidak Wanita Yang memiliki Empat poin yang disebutkan Dalam hadis ini Poin pertama, memelihara sholat Poin yang kedua, memelihara sholat Ketiga, memelihara faraj Keempat, mentaati suaminya Udah keempat? Udah, udah silahkan masuk surga Malik pintu mana saya? Ada pintu Ahli sholat Ada pintu sholat Ada pintu jihad Ada pintu saum yang disebut dengan apa? Royan Dan seterusnya Apa makna dari hadis ini Berkata Sya Allah Ini menunjukkan Empat amalan Bagi wanita yang disebutkan dalam hadis ini Sholat Saum Memelihara kehormatan dirinya dan mentaati suaminya Termasuk empat amalan Pengundang Hidayah Sehingga dengan hidayah itu wanita nanti akan jadi ahli sholat Ahli sholat Ahli jihad Ahli sholat Dan seterusnya Sehingga ahli dari semua amalan tadi Sehingga dia boleh masuk pintu mana saja ke surga Karena dia menjadi ahli dari amalan semuanya itu Itu maknanya Hadis ini diberikan oleh Dalam kitab suaminya Dan hadis ini disuruhkan oleh Shalal Bani Sebagaimana yang berjelas Namun suha'i al-jami Oleh karena para wanita Diharuskan menjadi seorang wanita yang soliha Dan kesolihahan seorang wanita Menunjukkan kualitas dan kuantitas aman yang bagus Dan kualitas serta kuantitas aman yang bagus Mustahil lahir dari sebuah keborohan Masih lahir dari sebuah ilmu Karena itulah yang bisa menuntun Dan memberikan kekuatan kepada dia Untuk melakukan semua Kewajibannya Dan menjauhi semua hal Oleh karena itulah Maka untuk menjadi seorang wanita yang soliha Dibutuhkan Sepanjang sejarah Islam Para wanita dalam masalah ilmu Tidak ketinggalan Sejak jaman Dibutasi pertama Dari umat ini Yaitu jaman sahab Lihat keupamanya Aisyah r.a Kata Abu Dhuha Dia mendengar berita ini Dari masruk Masruk ini Seorang khabini Dia bertanya Dia ditanya Masruk ini oleh Denerasi berikutnya Hal kanan Aisyah tutup Semu'l fara'id Apakah Aisyah Menguasai ilmu'l fara'id Demi Allah Aku melihat Para sahabat Kisar Dari sahabat Nabi s.a.w Sering bertanya Kepada Aisyah Tentang Baru'id Berkata Abu Hurdah Dari Abu Musa Abu Musa Salam saham Kata Abu Musa Ma'ashkala alaina Ashabi Muhammadin S.A.W Hadithi Nukad Fasa'ana Aisyah Illa Wajanna Illa Minu'ilma Kata Abu Musa Tidaklah Ada Satu hadis pun Yang Samar Bagi kami Para sahabat Nabi Kemudian Kami bertanya Tentang hadis itu Kepada Aisyah Berkuali Kami dapatkan Ilmu Yang memuaskan Dari Aisyah Tentang hadis itu Itu pengangguan sahabat Hisham bin Urwah Dari bapaknya Siapa bapaknya Hisham bin Urwah Urwah Hisham bin Urwah itu Hisham anaknya Urwah Siapa bapaknya Hisham ya Urwah Kata Urwah Maru'aydu ahadan Adalah Manusia Yang paling Fakih Dan Paling Bagus Pemikirannya Dibandingkan manusia Para umumnya Berkata Maka tetap Ilmu Aisyah Lebih utama Dibanding Ilmu Seluruh Wanita Ini Menunjukkan Bahwa Para wanita Di zaman itu Tidak Kalah Dari segi ilmu Dan itu Tentu saja Selain karena Kecerdasan Juga karena Kedigihan Kesungguh-sungguhan Di dalam Mencari ilmu Oleh karena itu Nanti besok Di Bandung Di Mesir Raya Sifaganti Ada Tauro Keluarga Sakenah Dengan Jodhul Kiat Mencari Jodoh Yang Pas Disedihati Pas Disyarahi Itu Salah satu Kiatnya itu Pilih yang Ceras Dan rajin Gaji Salah Satunya itu Maka Ilmu Ahmad Beliau Telah Nikah Pada Usia 40 tahun Belum Telah Itu pun Karena Disodalkan Dua Wanita Adik Kata Yang Kakaknya Matanya Picep Sebelah Yang Adiknya Cantik Dan Sempurna Sodorkan Silahkan Pilih Tapi Gak boleh Dua-duanya Karena Adik Kakak Kalau bukan Adik Kakak Boleh Dua-duanya Jadi Adik Kakak Gak boleh Salah satu Kalau Ilmu Sekarang Disodorkan Di Adik Kakak Adiknya Cantik Sempurna Kakaknya Picep Sebelah Pasti Langsung Gak Bikin Adik 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 Mbak Ahmad Nanya Siapa Di Antara Jadul Yang Paling Serta Dijawab Kakaknya Aksa Pilih Kakaknya Itu Ilmu Ahmad Dan Disini Hasil Pernikahannya Lain Seorang Anak Sholeh Dan Juga Menjadi Ulama Siapa Abdul Sallallahu Bin Ahmad Bin Hamfa Tulang Besar Juga Beliau Selain Aisyah Ada Lain Wanita Lain Namanya Tapi Bukan Dalam Getrasi Sahabat Kalimah Binti Ahmad Al Marwaziyyah Sehingga Disebutkan Al-Iman Ibnu Berilmu Solihah Lagi Dia Belajar Solih Bukhari Dari Banyak Ular Dia Mengajarkan Ilmu Kepada Berapa Orang Muridnya Lagi Lagi Dan Itu Dilakukan Di Balik Hijab Dari Murid-muridnya Lain Ulama Ulama Besar Seperti Umpamanya Khatib Abul Mudhafar Asam Adi Khatib Al-Faddi Maksud Abul Mudhafar Asam Adi Dan Yang Lain Lain Ulama 81 Berguru Kepada Seorang Wanita Namanya Karimah Binti Ahmad Al-Marwaziyah Dan Menanggu Lagi Yang Lain-lainnya Dari Dari Kalangan Para Wanita Yang Pernah Menorekkan Tintanya Dalam Sejarah Kehidupan Umat Islam Di Bidang Ilmu Berdasarkan Hal Itulah Maka Wajib Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah Untuk Berilmu Mencari Ilmu Dan Menuntut Ilmu Inilah Kewajiban Yang Kewajiban Gemah Bagi Sian Muslim Dan Muslimah Adalah Kiyamum Bil Faro'in Melaksanakan Hal-hal Yang Faro'in Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Apa Saja Kewajiban Kewajiban Yang Dimaksud Pertama Mengaplikasikan Rukun Iman Dan Rukun Islam Sekaligus Dua Hal-hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Tentang Rukun Iman Mencakup Akhidah Kita Tidak Akan Bahas Secara Mendalak Menantuk Sering Dengar Pembahasan Rukun Iman Syarah Rukun Iman Syarah Usul Iman Kita Ingin Masuk Kepada Pembahasan Rukun Islam Itu pun Secara Ringkas Kewajiban Pertama Dari Rukun Islam Hal-lah Dua Kalimah Syahadat Dengan Aplikasinya Kedua Sholat Dan Sholat Yang Wajib Dilaksanakan Sebagai Salah satu Kewajiban Setiap Muslim Bukan Sholat Alah Adalai Tapi Sholat Dengan Kualitas Yang Maksimal Yang Bisa Kita Lakukan Ada Pun Sholat Dengan Kualitas Yang Maksimal Dilihat Dari Beberapa Sisi Sisi Yang Pertama Adalah Tata Cara Pelaksanaan Atau Kaifiyah Sholat Wajib Benar Sesuai Dengan Sunnah Rasul Sallallahu Wala Wasallam Ingat Di dalam Sholat Seluruh Anggota tubuh Kita juga Kita ada yang Nyanggur Termasuk Persendian Tulang Ketika Berdiri Ketika Ruku Ketika Sunjud Ketika Ruku Ikut Ikut Itu Maka Perhatikan Jari Jari Tangan Dan Kaki Ketika Sholat Jangan Sampai Terabaikan Ketika Jari Jari Ini Ada Peran Yaitu Disimpan Di Atas Luntut Dengan Jari Jari Terbuka Jangan Tertutup Terbuka Ketika Ruku Beda Dengan Sunjud Kalau Sunjud Harus Rapat Si Jari Jari Tangan Ini Kemudian Si Tulau Bungu Jangan Asal Ruku Menghubung Tapi Harus Diluruskan Sehingga Disebutkan Tidak Sempurna Solat Seseorang Yang Tidak Meluruskan Tulang Bungu Di Saat Ruku Dan Sujud Maka Ketika Ruku Tulang Bungu Lurus Sehingga Nabi Ketika Ruku Luruskan Luruskan Beliau Ketika Ruku Selain Luruskan Tulang Bungu Kemudian Beliau Tidak Menengadahkan Kepala Dan Tidak Menundukkan Kepala Tapi Diantara Menunduk Dan Menengadah Lurus Satu Garis Dengan Tulang Bungu Kemudian Disebutkan Dalam Hadis Imam Ahmad Adalah Nabi Apabila Dituangkan Air Diatas Punggungnya Air Itu Akan Tergenam Tidak Akan Meluber Menunjukkan Punggung Nabi Sesam Ketika Ruku Gimana Tatar Tidak Mudun Atau Tidak Nonggong Kuya Atau Orang Sudamanya Nonggong Kuya Air Ketel Kuya Kura Kura Kugung Kunya Kunya Kura 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 Tidak Jalan Harusnya Jalan Jalan Raya Juga Dibuat Nonggong Kuya Agar Air Tidak Terkenang Terkenang Bukan Terkenang Agar Air Tidak Terkenang Terkenang Air Agar Air Tidak Terkenang Di jalan Tapi Menunggu ke kiri Kemudian Disediakan Fasilitas Untuk Membuang Yang berupa Buat Selohan Gitu Ya Teorinya Begitu Dari Tombong Kuya Tadi Dari Ruku Bisa Sampai Ke Jalan So Dimana Banjir Di Bandung Sekalipun Jang Banjir Kemarin Jika Ya Karba Jangan Diseri Lain Lagi Langganan Jadi Ketika Ruku Ketika Sudut Ketika Berdiri Ketika Duduk Tulang Juga Jangan Diterhatikan Ketika Duduk Itu Banyak Yang Bungkuh Padahal Ketika Nabi Sallallahu 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 Kemudian Beliau Mengangkat Kepalanya Dari Sudut Menuju Duduk Beliau Menghamparkan Kakinya Yang Kiri Telapak Kakinya Yang Kiri Lalu Duduk Di Atas Beliau Menegakkan Telapak Tangannya Yang Kanan Telapak Kaki Telapak Kaki Yang Kanan Sebab Saya Menyentang Dengan Kata Waktadal Lalu Beliau Beriktidak Beriktidak Meluruskan Tulang Kumbung Sehingga Kembalilah Seluruh Tulang Kumbung Ketempatnya Masing-masing Dengan Lurus Tapi Tegak Ini Jalan Diberhatikan Setiap Orang Yang Suara Maka Kata Orang Sundama Ketika Lagi Ruku Lagi Sujud Lagi Duduk Pura Dan Tersendian Teh Kabar Rata Kabar Rata Itu Apa Maksudnya Terbatang Kalau Mungkin Kita Dipijin Sama Tungan Menra Terus Menjadi Dia Suka Dibatang Jelotrok Jelotrok Itu Dibatang Dalam Bahasa Sunda Apa Bahasa Indonesia Kalau Enggak Ada Masukkan Batek Ke Dalam Bahasa Indonesia Kabatok Semua Enggak Akan Terkena Remati Enggak Akan Ada Urap Kadempel Enggak Akan Ada Angin Duduk Sehat Insya Allah Bu Ta'ala Itu Efek Sedia Hikmah Bukan Tujuan Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu 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 Kedua Dari segi Waktu Pelaksana Di Awal Waktu Di Masjid Bagi Laki-laki Secara Berjamaah Sebuah Hadis Dari Abdullah Bin Mas'ud Sallallahu 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 Apakah Yang paling Disintai Oleh Allah Beli Menjawab Assalatu Wakti Sallat Di Awal Wakti Sallat Di Awal Waktu Awal Waktu Perjamanan Di Besit Bagi Lagi Lagi Itu Aspek Yang Kedua Aspek Yang Ketiga Ini Ruh Sallat Apa Kehusuan Kehusuan Lahir Dari Adanya Penghayatan Terhadap Isi Bacaan Penghayatan Lahir Dari Adanya Ilmu Berupa Memahami Arti Yang Kita Baca Di Dalam Sallat Terlebih Apabila Kita Memahami Doa Doa Sallat Umpamanya Ya Allah Jauhkan Antara Aku Dan Kesalahan Kelas Sallat Bagaimana Jauhkan Antara Timur Dan Barat Allah Maksir Limin Fataya Cucillah Aku Gidri Dari Kesalahanku Dan Seterusnya Ada Sebutan Dengan Air Dengan Salju Dengan Murn Apa Maksudnya Dengan Salju Murn Dan Air Tadi Maknanya Itu Betul syarah Dari Para Ulama Kalau Kita Fahami Pasti Hayati Klob Mendalam Berbekas Alhar Dan Dampaknya Akan Lebih Hebrah Lebih Besar Al-Fatihah Baca Tafsir Kajir Tafsir Tanya Kemusat Untuk Membahas Dari Kita Tafsir Para Ulama Bismillah 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 Pas Itu Kita Sehari Baca Dalam Salah 17 Sekali Minimal Sehari Semalam Masa Tidak Terhayati Begitu Kita Faham Penjelasan Tafsirannya Secara Mendalam Pas Pas Dibaca Dibaca Hayati Itu Bisa Menghentarkan Hati Oleh Karena Itu Parlema Pada Sahabat Seperti Mu'umar Itu Jangan Lancar Membaca Al-Fatihah Karena Sering Tersendah Dengan Tangisan Sampai Ada Yang Pinsan Segala Baca Imam Sukiyah Nathari Kalau Surah Begitu Membaca Maliki Yaw Binti Itu Terhenti Tertahan Oleh Desakan Tangisan Yang Menyeruak Berhenti Lama Kemudian Bimu Mulai Alhamdulillah Rambu Alhamdulillah Maliki Yaw Terhenti Lagi Menyeruak Kita Ribuan Kali Baca Itu Tidak Pernah Berhenti Laca Tidak Tidak Penghayatan Kurang Penghayatan Apa Yang Menyebabkan Imam Sukiyah Nathari Menangis Ketika Membaca Ayat Itu Kalau Bukan Karena Penghayatan Ini Disebutkan Sebuah Buku Yang Bagus Djudul Assalat Al-Khashiyah Salat Yang Kusuh Kiat Kiat Menggantai Salat Yang Kusuh Nah Sekarang Ini Kan Kalau Saya Gat Tau Mungkin Antum Pernah Menemukan Buku Tan Bahasa Ketahui Belum Ada Buku Yang Menulis Tentang Syarah Dua Dua Salat Ya Mudah Menangis Tentang Lagi Terubah Saya Setengah Menulis Baca Terserah Beli Beli Bukan Promosi Sesara Komersial Bukan Tapi Ini Akan Memberikan Dampak Yang Luar Biasa Bagi Kefusuan Salat Ini Tiga Asyam Itu Yang Harus Diperhatikan Kajian Salat Kedua Aspek Waktu Dan Tempat Waktunya Di awal Tempat Di mesin Berjama Dan Yang Kelimanya Aspek Balda Ketiganya Aspek Baldin Salat Mencapuk Dua Hal Pertama Pertama Kefusuan Yang Dua Keikhlasi Tiga Ini Kita Sertakan Dalam Solat Solat Kita Persis Akan Seperti Yang Allah Gabarkan Nama Sertai Assalam Awal Mayuh Azam Bin Abdu Assalam Wa Awal Mayuh Ba Baina Nas Bikiman Hal Yang Pertama Kali Dihisab Dari Diri Seorang Ambak Pada Kali Hari Kiamat Tidak Solat Dan Hal Yang Pertama Kali Disidang Diperiksa Diputuskan Diantara Sama Manusia Alah Perkara Darah Bunuh Bunuh Salim Kain Dan Sepusin Hari Sini Diriwayatkan Oleh Iman An Nasai Dengan Sanat Yang Asam Nabi Salam Wab Menyatakan Bahwa Solat Itu Merupakan Tiangnya Ajaran Islam Sebagaimana Sabda Beliau Dalam Hadis Dua'an Bin Jabal Radiyallahu Ala Rufbir Rukum Bira Sil Amri Wa Umuri Mau Nggak Aku Kabarkan Kepada Kalian Tentang Pokok Pangkal Segala Urusan Dan Tiang Dan Pokok Pangkal Dan Semua Urusan Tadi Kata Para Sahabat Balaya Rasul Maw Wa Rasul Allah Beliau Menjawab Ruk Sul Amri Al Islam Wa Umuduh As Solat Pokok Pangkal Segala Urusan Islam Dan Tian Yang Islam Adalah Solat Hadis Hadis Keluar Memang Abdur Roza Memang Ahmad Germini Memang Ad Menyatakan Hadis Ini Hasan Sahih Dan Inilah Yang Keseluruhan Sanat Dari Hadis Ini Menyebabkan Hadis Ini Masuk Kedalam Peringkat Hadis Yang Sahih Kata Sahih Al-Bani Rahim Allah Bahwa Solat Itu Tiang Islam Penjelasan Tentang Solat Masih Cukup Panjang Karena Kita Nanti Ingin Membahas Beberapa Keterangan Yang Mengerikan Terlalu Orang-orang Yang Melalikan Solat Dari Ketiga Aspek Tadi Itu Lalai Dalam Hal Melaksanakan Kaitian Solat Dari Al Waktu Dan Tempat Dari Al Kehujuan Yang Garang Diperhatikan Orang Tapi Penjelasan Tentang Hal Itu Akan Kita Lanjutkan Bila Depan Saja Sekarang Sudah Satu Setengah Jam Waktu Yang Kita Habiskan Dan Kita Masih Punya Sisa Waktu Kira-kira Setengah Jam Untuk Pertanyaan Jawab Bila Ada Pertanyaan Dipersilakan Saya Datuk Pendengar Radio Raja Bisa Bertanya Apa Tidak Sebab Saya Tadi Dikului Bagi Juga Disiarkan Salat Lain Oleh Raja Kalau Ada Mekanisme Yang Bisa Mengaturnya Silahkan Kalau Salat alcohol H..? Jadi Tidak Sad Kenapa Nanya Lalu Tuluhan Terjadi Kelompok Tu Pet focuses Kalau misalkan kita tinggal seorang teman itu, yang saya tahu lebih dari tiga kali itu sebenarnya mau dari sana. Terus kalau misalkan saya kan sebulan itu bisa tinggalkan kembali. Kalau misalkan kita tinggal itu, kalau kita bisa di luar, semuanya kalau dari situ akan sendar di mana-mana. Itu di mana saya? Jadi sedang itu oleh manajer? Mungkin pertanyaan, bolehkah meninggalkan sholat shim'at? Karena sejak berjaya. Iya. Pernah ditanyakan kepada para pujabah Yauden Yauden, Tapi pertanyaannya menyangkut dua hal. Pertama, bolehkah tidak sholat shim'at bagi orang-orang tertentu, Yang apabila dia sholat shim'at mengakibatkan timbulnya monolog yang lebih besar. Umpamanya polisi, satpam, dokter jaga yang sedang mengoperasi atau dokter jaga di emergensi untuk kondisi-kondisi darurat gitu ya. Yang apabila mereka semuanya tidak ada, setiap menolong. Umpamanya polisi atau satpam yang menjaga sebuah toko atau rumah, atau kantor. Apabila kosong semua, mari masuk. Polisi juga begitu. Semuanya Jumatan, nggak ada yang menjaga. Rampok, copet, bangsat, dan seterusnya. Itu hampir setiap Jumat beraksi. Dokternya juga begitu. Untuk pesawat pasien darurat, dokternya dari kejum'ahan nanti ya. Jangan lalu mati. Maka untuk orang-orang seperti itu dibolehkan. Tidak Jum'atan. Tapi beliau menyatakan, Tidaklah di gilir. Tidak. Situ itu juga. Sehingga dia secara permanen selama kerja di sana sudah seorang Jum'at. Di gilir. Dengan yang lain. Sebab, satpam pasti tidak satu. Minimal dua. Nanti bergiliran gitu. Polisi, dokter juga begitu. Termasuk ayah yang tadi minta bergiliran. Ini pertama. Kedua. Yang ditanya kepada para undama, Bagaimana hukum sholat sunat pada jam-jam kerja? Waktu Jum'atan ada jam kerja pastinya. Tapi itu bukan sholat sunat. Tapi wajib. Maka yang wajib tidak boleh dikolenir. Dalam arti tidak boleh dikorbankan. Untuk memenuhi perjanjian dengan sama manusia. Ada pun perjanjian dengan sama manusia yang dibuat. Itu juga wajib. Untuk kita lakukan. Untuk kita tunaihkan. Sehingga sholat sunat pada jam-jam kerja lahar. Karena itu sholat sunat. Sedangkan. Menuhikan kewajiban pada jam-jam kerja adalah wajib. Walaupun kewajibannya terhadap sama manusia. Maka tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau sholat waktu dilarang juga. Pada jam kerja. Padahal. Seluruh atau beberapa waktu sholat pasti. Lewat jam kerja. Pada waktu jam kerja. Kumpamanya luhur. Tapi. Saya pikir jam 12, jam 1 kan istirahatnya biasanya. Dan itu. Bisa kita gunakan untuk sholat. Atau asar gitu ya. Asar itu. Jam tigaan atau lebih kurang sedikit. Kemudian kelamanya jam 5 sudah. Hampir masuk waktu-waktu yang terlarang. Selang asar. Maka. Kita izinlah. Dan di Indonesia khususnya. Saya pikir. Sudah ada aturan untuk membebaskan karyawannya. Karyawannya melaksanakan agama pada waktu jam kerja. Seperti sholat apalagi Jumat. Wallahu'ati sholat.